Rumah peternak ayam petelur sekaligus pembentang poster ke Presiden Jokowi Dodo, Suroto, di Blitar, Jawa Timur, dikeruduk oleh sejumlah mamak pada Sabtu 18 September. Hal ini dipicu harga pekan jagung untuk tenak yang tak kunjung turun, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Meski telah meminta mamak tersebut untuk sabar, Suroto tetap kewalahan karena terus didesak. Dikutip dari kopas.com, sejumlah wanita itu mendatangi rumah Suroto di desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, segera pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mereka bermaksud untuk menanyakan soal harga jagung yang justru merangkak naik setelah pertemuan Suroto dengan Presiden Jokowi di istana. Para wanita yang juga peternak ayam ini mengaku mereka sudah tak mampu lagi dengan harga pekan jagung yang terus mahal. Menanggapi protes sama mamak tersebut, Suroto berusaha untuk menenangkannya. Suroto meminta para wanita itu untuk bersabar dan menjelaskan bahwa pekan jagung akan tiba dalam beberapa minggu ke depan. Namun rupanya jawaban tersebut membuat para wanita itu merasa tidak puas. Saat dikonfirmasi, seorang wanita yang datang ke rumah Suroto, Yesi Yuni, mengaku kedatangan mereka untuk menanyakan realisasi janji Presiden. Yesi juga menolak apabila aksi mereka dinilai sebagai penekanan pada pemerintah soal mahalnya harga jagung. Ia menegaskan apabila harga pekan jagung tak keujung turun, maka para peternak bersiap untuk melakukan aksi ujuk rasa. Sementara itu, Suroto mengaku dirinya tak mengenal para wanita peternak ayam yang datang ke rumahnya. Suroto mengaku bingung harus menjawab apa atas desakan pertanyaan ibu-ibu peternak itu yang tidak puas mendapatkan penjelasan dari dirinya. Ia hanya menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah kepada peternak akan segera tiba. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!